Bila ditelateni, bisnis ayam kampung ini akan menjadi potensi yang sangat luar biasa di masa mendatang. Pemindahnya pun semakin ramai, rumah makan-rumah makan pun semakin menjamur di berbagai daerah. Sebelum kita memulai bertanak ayam, wajib hukumnya kita untuk membuat kandang itu tidak asal-asalan. Perhatikan dengan seksama supaya ayam-ayam ini tetap sehat. Walaupun kandang sederhana, yang penting kandang itu nyaman untuk ayam. Untuk membuat ayam sehat, kalau saya itu ayam tanpa vaksin. Nah, sebenarnya apa sih rahasia saya sebenarnya ya kalau untuk membuat ayam sehat tanpa vaksinnya? Nah, ini semua ayam-ayam dari usia DOC sampai segede ini jadi indukan itu tidak pernah yang namanya vaksin dan masuk obat kimia. Saya hanya menggunakan yang ini, namanya air alkali. Nah, air alkali ini fungsinya banyak sekali, yaitu untuk menetralkan virus sama bakteri. Jadi itu sudah solusi untuk ayam-ayam kita, karena ayam-ayam ini rentan terkena virus sama bakteri. Menggunakan ini, virus sama bakteri itu netral. Ini namanya air alkali. Lalu fungsinya air alkali lagi itu sangat-sangat banyak meregenerasi sel-sel mati. Jadi ayam-ayam selalu sehat, sel-sel itu selalu ganti. Ayam itu harus di-doping atau di-booster dengan imun. Nah, cara ayam-ayam ini meningkatkan imunnya, ya itu tadi. Harus menggunakan air alkali, salah satunya. Dan menurut saya, saya sudah lama ya berterna ayam menggunakan herbal semua. Dan menurut saya air alkali adalah solusi bagi para peternak ayam. Yang banyak sekali menjerit tentang kematian, tentang ayam tiba-tiba mati, tiba-tiba banyak penyakit, segala macam ya. Saya alhamdulillah tidak pernah mengalami lagi hal-hal seperti itu. Untuk mortalitas pun sangat-sangat minim tempat saya, walaupun tanpa vaksin. Hanya pakai air alkali saja. Bangko ayam saya itu banyak yang, apa namanya, bengkak-bengkak ya, di daerah matanya. Itu kenapa? Beneran sudah sering saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa, kita jelasin lagi, kita buatin lagi videonya. Jadi teman-teman yang tanya, yang bengkak di area mata itu sebenarnya apa sih? Jadi gini rekan-rekan, yang bengkak di area mata itu adalah senot atau penyakit senot. Apa sih yang menyebabkan ayam-ayam itu terkena senot? Saya nggak ada contohnya rekan-rekan ya. Alhamdulillah, ayam-ayam saya ini aman semua dari yang namanya penyakit senot. Nah, penyakit senot itu sekali lagi, itu adalah pembengkakan di area mata, rekan-rekan. Di area mata-mata ayam-ayam kita. Tapi ayam-ayam saya itu nggak ada semua. Jadi gini, sebabnya kena penyakit senot itu karena, Satu, ya, adalah kandang yang tidak standar. Jadi kenapa kandang itu menjadi acuan kita, ya. Jadi kandang itu, di saat kandang ini bau, jadi kan gas amonia itu bakalan terkumpul di dalam kandang. Ya. Jadi, itulah yang menyebabkan senot dari gas amonia. Nah, kenapa kok gas amonia itu mengumpul di dalam kandang? Apa sih penyebabnya? Yaitu adalah kandang yang tidak standar. Yaitu adalah kandang yang sirkulasi udaranya kurang lancar. Jadi usahakan, rekan-rekan, sirkulasi udara itu harus lancar, jangan ditutup rapat. Seperti ini aja, ya. Sudah cukup seperti ini. Untuk ketabalan apa namanya, dinding, itu cukup segini. Ini 50 cm kurang lah dari lantai, ya. Jadi sangat-sangat bagus untuk sirkulasi udara yang lancar di kandang-kandang kita. Itu yang menyebabkan senot, rekan-rekan. Kandangnya, gitu ya. Di saat rekan-rekan itu, apa namanya, mengalami ayam yang senot, ayam yang sering sekali matanya bengkak, coba cross-check dulu tentang kandang rekan-rekan di fam masing-masing. Pasti kalau rekan-rekan, ayam yang sakit itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin gujuk-gujuk ayam itu langsung sakit. Tidak mungkin gujuk-gujuk ayam itu langsung matanya bengkak. Langsung ayam itu mati. Pasti ada sebabnya. Dan kalau untuk sempur kandang itu harus kena ayamnya, ya. Kenapa harus kena ayamnya? Supaya partikel-partikel yang ada di desipektan badai itu terhirup oleh ayam. Gitu ya. Kalau ayam itu flu atau sakit, pasti dia hacing-hacing sendiri menghirup partikel-partikel yang ada di desipektan badai itu. Tidak masalah tuh, sampai seperti itu. Sampai bahasa kayak gitu tidak masalah, karena ini sangat-sangat aman. Kalau kandang ini tidak bau, itu tidak perlu disemprot. Tapi untuk menjaga biosekurity, biasanya saya seminggu sekali. Terkecuali seperti ini. Cuaca itu sangat-sangat ekstrim. Itu saya semprot biasanya tiap hari malah hanya. Nah, untuk yang baru menggunakan desipektan badai, kalau bisa, 7 hari full, kandang dan ayam itu kena desipektan badai. Nah, setelah 7 hari, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali. Yang penting awalnya, itu harus 7 hari dulu.